Informasi berikutnya, sodara, polisi mendatangi kantor taksi Bluebird untuk melakukan investigasi sekaligus mendata mobil-mobil yang dirusak saat demo menentang angkutan berbasis aplikasi selasa kemarin. Rencananya polisi juga akan mendata kerugian di pihak Ojek Online. Sejumlah anggota kepolisian dari Subdit Keamanan Negara Direkturat Kriminal Umum Polda Metro Jaya mendatangi kantor taksi Bluebird di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Mereka mendata jumlah korban luka maupun mobil rusak akibat demo anarkis selasa lalu. Pelaksana harian, Kasubdit Keamanan Negara mengatakan dari hasil temuan investigasi ini, sedikitnya ada 20 taksi yang rusak. Selain itu, kedatangan polisi ke kantor taksi adalah untuk melengkapi berkas sejumlah tersangka yang telah ditetapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus demonstrasi sopir taksi yang berakhir icu. Kamnek Polda Metro Jaya dari Kerimum, kita sedang menginvestigasi dan mencari korban-korban yang belum laporan akibat unjuk rasa anarkis kemarin pada tanggal 22 Maret yang unjuk rasa anggutan umum dan taksi-taksi. Jadi tujuan kita ke sini, kita melihat kerugian material yang dialami oleh operator-operator. Setelah itu kita akan dari sini kita ke pool-pool untuk mencari lagi.